Terima kasih. Clara, kamu juga harus ngertiin mama, ya? Mama begini itu semua karena sekarang papa kamu udah gak setia lagi sama mama. Masa mama harus diem aja? Roy! Roy! Eh, bu. Citra, mana Roy? Kenapa ya, bu? Maaf, Citra. Tapi tolong kamu jangan gaget ya. Saya tahu pasti kamu gak akan percaya ini. Tapi suami kamu sudah menculik saya dan mau mencelakakan anak saya, Mona. Enggak, enggak. Kayaknya Mas Roy gak mungkin berani melakukan itu. Gimana bisa gak mungkin? Bisa mungkin, kan? Mungkin Roy dendam sama saya karena keluarga saya yang selalu bernolong kamu, Citra. Eh, Andis. Ngomong apa kamu? Kamu pintar kamu namanya kayak lo begitu. Betna! Naku sekarang, Roy! Naku! Clara! Clara yang udah ngelakuin semua ini! Pak! Papa, apa apaan sih, Pak? Kok sekarang Papa malah jadi nuduh aku? Mas, tega kamu ya. Kamu yang sudah melakukan, sekarang kamu nuduh anak kamu. Papa ngomongnya sebenarnya, Ma. Enggak, enggak. Saya udah susah lagi untuk bisa percaya sama kamu, Mas. Jadi kalau sekarang kamu masih punya harga diri, tolong kamu ceraikan saya sekarang juga. Bagaimana caranya aku membuat Clara mengaku? Mana mungkin aku bilang sama Clara soal Andis yang sebenarnya dia ibu kandungnya dia? Cik! Pak! Papa! Papa! Papa, apaan? Bagi, Pak! Lepasin! Pak! Eh, Clara. Walaupun kamu enggak mau ngaku, tapi Papa tahu kalau kamu yang sudah menculik Tante Adis dan Mona. Mana buktinya? Papa kan enggak punya buktinya. Lagiannya apa ya? Siapa juga yang mau percaya, Pak? Kamu tuh udah benar-benar kelewatan, Clara. Tindakan kamu itu udah di luar batas kemanusiaan dan kewajaran, tahu enggak? Biarin aja, Pak. Karena mereka ini udah mengganggu ketenangan hidup aku, Pak. Biar mereka ngerasain akibatnya itu seperti apa. Dengerin, Papa. Ya, kamu dengerin, Papa. Kalau kamu enggak bisa nahan emosi kamu, dan masih berbuat sesuatu yang di luar batas, Papa akan bawa lagi kamu ke rumah sakit cium. Jadi, semua itu ulah Clara. Tapi bagus deh. Yang penting aku selamat. Dan perbuatan Clara semakin membuat Roy dan Citra ribu. Makasih ya, Clara. Enggak sia-sia kamu culik aku dan Mona. Oh. Papa pikir itu bakalan berhasil, Pak. Enggak. Enggak sama sekali karena Mama enggak akan pernah ngizinin untuk aku balik lagi ke rumah sakit cium, Pak. Karena liat aja, Pak. Aku bakalan buat Mama jadi membela aku sepenuhnya. Liat aja nanti, Pak. Clara dan Andis ternyata punya sifat yang sama. Ibu sama anak, sama aja kelakuannya. Sama-sama nekat. Sekarang, Mama sama Papa kamu bakalan cerai beneran. Dan aku akan laksanakan rencana babak kedua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.